ya jadi ini adalah keadaan si supra gua mungkin nanti gua bakal review semuanya cuman ini gua gua lagi ini apa sih namanya gua lagi di depan sini di depan motor gua jadi itu mikanya ya mikanya itu tiba-tiba pecah kondisinya kayak gini nih jadi rencananya gue pengen ganti nih gua sebenarnya udah order dan udah nyampe juga barangnya ini tuh ada pecah nggak tahu kenapa lihat jadi kondisinya gitu sayang banget dah adalah orinya itu bagus itu ya udah nanti mungkin gua bakal ini nge-unboxing barangnya ya yo yo balik lagi di channel gua jadi kali ini gua lagi pengen ngebenarin motor supra gua yaitu supra bapak-bapak anjay jadi supra gua itu mikanya itu nggak tahu pecah hancur lah mungkin gua nggak tahu itu mungkin karena amarah amarah suhu udara jadi pecah gitu kanjir emang jadi tadi kan gua udah ngeliatin video di awalnya jadi itu mikanya pecah jadi gua ngorder mikanya di online shop nggak tahu tuh ori atau enggak yang pasti katanya sih ori jadi ini gua udah udah ada datang barangnya nih ini adalah Mika dashboard kucing ngapain sih jadi ini adalah Mika dashboard buat speedometernya ini ya apa sih suprapid 2004 sebenarnya gue pengen ngerestorasi motor itu jadi mulus banget cuman ya nunggu dulu ada nggak do waktunya waktu nih mana kita harus ngumpulin waktu dulu baru baru bisa memperbaiki sesuatu jadi kita langsung aja unboxing anjir 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 susu denkow tuh ocak banget ini susu denkow apa Mika anjir ini sebenarnya ada keterangan tuh jadi keterangan misalkan mungkin barangnya palsu jadi duit kembali ini ya atau barangnya rusak duit kembali nih duit kembali nih gua buka nih gua buka nih semuanya nih nggak ada lagi nih coba nih doang isinya susu ini susu denkow ternyata bukan Mika kalian ketipu jadi kita langsung aja buka susu denkow nya susu denkow untuk menyehatkan kalian para fuckboy supaya gendut dan ternyata ini adalah susu yes ini udah nggak ada nggak udah nggak ada kosong udah kosong nggak ada apa-apa lagi jadi inilah Mika nya ini ini adalah ahm Union part ada PT.Ascher Honda Moto, Laskar, Sundar, Sundar, Sundar Baltic, Sundar aplikasi .... blablablablablabl anya.... kalian bisa lihat ternyata gua ga tau ini ori apa engga tapi kalau dari packaging nya itu adalah part number nya nih kalian bisa lihat ini ada part number nya jadi berarti kemungkinan ini ini barang original ya tapi kurang tahu juga ya karena si si ini kebuka nih yaitu ini kebuka tuh gampang banget anjir ngebukanya kayak kayak ngelem kayak apa ya itu kayak ngebakar sendiri ini rasanya nih kita buka aja ini tulisannya sih lensa speedometer tahu udah semoga original ya kita buka dulu nih ini ya sobek anjing padahal bagus nih buat kamera biar enggak bertumbuh ya jadi ini ramikanya tuh bening banget nih udah kayak buat menyelam menyelam dan minum air menyelam dan minum air mati ya tuh jadi beginilah bentukannya jadi mungkin untuk pemasangannya ini gampang ya ini ada cantelannya nih mungkin gua bakal langsung masang nih nempung lagi sepi di luar juga biar supaya bagus juga mungkin gua langsung pasang aja ya langsung caw ke depan itu tempat gua bakal ngebuka supra nya karena besok mungkin aja gua pilih pake supra anjay udah kita langsung ke proses pemasangannya yo ya jadi ini adalah penampakan si ininya ya siapa sih dashboard Honda supra fix ya jadi udah bolong jadi yang kalian perluin itu gua udah ngecek nih ternyata gua enggak tahu nih bener apa enggak jadi kita harus buka dulu baut ini ini sama ini sama ini udah kita langsung buka bautnya gila obeng gua gembel banget ya ini tinggal buka harusnya pakai obeng plus paling gue udah stop dulu deh biar gampang ya kalau udah kebuka baru gue lanjutin lagi ya jadi ternyata ngelepas ini aja nih ngelepas batok ini lumayan susah ya jadi ada beberapa baut yang harus dibuka jadi pertama ada di sini ada di situ ada di sini di sini yang tadi gua jelasin tuh yang ada di awal dan juga ternyata ada di sini dalam sini nih harus dibuka nih supaya bisa kebuka ininya ya jadi gitu kita harus ngebuka lagi nih jadi udah kayak gini nih bentukannya ternyata ada baut lagi buat ngelepasin si ini nih si mikanya ya udah kita lanjut lagi prosesnya ya ya sekarang ini udah kelepas lagi ternyata ada lagi sini baut nih jadi ada baut yang buat ngencengin si ini di kesini nih sama ini nih si Mika ini sama ke yang dashboard depan ini nih jadi kita harus buka baut ini nih buat ngelepasin si ini nih kita lanjut lagi stepnya nah ini udah kebuka sininya dan tinggal kita langsung buka sih ini nih si penjepitnya gitu deh kayak apa ya kayak ya yang buat nyantel ini kita langsung buka aja ya ini udah ke ini ya nggak apa-apa semuanya ke ke copot kemudian udah kelepas jadi ini ada ini nih di dalam sini tuh ternyata ada buat siapa ya kayaknya pelindung ngapain gitu ya Nah dalam sih ternyata ada kayak kayak karet gitu ya nih buat kayaknya anti-airnya juga harus ngakalin nih gimana ya apa langsung aja gini ya tapi ini ada yang copot ya udah kita langsung akalin aja ya ini gue copot aja kali nah susah kita langsung aja masangnya kayak itunya nih put rusak nih jadi kita langsung beresin jadi tahapnya kayak tadi aja ngulang ya langsung kita skip aja kalau udah beres ya setelah sekian berapa menit lah berlalu anjir set ini ini Mika nya udah kepasang yang barunya anjir udah jadi kayak motor baru lagi nih tuh rapi anjir dalamnya juga cuman gue baru nyadar jadi sini nih si jarumnya patah anjir aduh gimana ya sayang buat ini ya udah paling segitu aja gua masang dan unboxing si Mika buat suprapit ya udah ya udah